Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Wa ala alihi wa sahbihi Wa manitta ba'al huda Ama ba'd Ikhwani wa akhwati Saudara-saudariku kaum muslimin Sahabat bias Dimanapun berada Ada sebuah pertanyaan Yang masuk ke redaksi bias Pertanyaan adalah Apakah ada cara khusus Di dalam syarian Islam Untuk mencerdaskan atau Menajamkan otak kita Supaya pandai atau mudah Memahami ilmu yang kita pelajari Ikhwani wa akhwati A'zakumullah Berkenaan tentang Cara untuk Memahami sebuah ilmu Bagaimana cara mudah memahami sebuah ilmu Yang harus kita perhatikan pertama kali adalah Bahwasannya ilmu itu adalah Cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu adalah sesuatu yang paling berharga Yang ada di dunia ini Oleh karenanya kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu Kecuali dengan pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu Yang pertama adalah dengan mengikhlaskan Niat kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita diciptakan di dunia ini Adalah untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidaklah kita diperintahkan di dunia ini Kecuali untuk Mengikhlaskan ibadah kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mereka tidaklah diperintahkan Kecuali untuk Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengikhlaskan niat mereka Maka ikhlas merupakan Kunci utama Dalam kesuksesan seorang hamba Baik dalam ilmu dan hal yang lainnya Beliau pernah berkata Seorang itu akan mendapatkan ilmu Seorang itu akan memahami ilmu Sesuai dengan Kadar keikhlasannya Semakin dia ikhlas Maka akan semakin dia bisa memahami ilmu Semakin dia ikhlas Maka akan semakin kuat Ilmu tersebut Menghujam dalam hatinya Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Bahwasannya beliau pernah berkata Seorang itu akan bisa menghafal ilmu Sesuai dengan kadar keikhlasannya Itu yang pertama Seorang itu harus mengikhlaskan niatnya Semakin dia ikhlas Maka akan semakin dia cerdas Semakin dia ikhlas Akan semakin Allah bukakan pintu-pintu ilmu untuk dirinya Kemudian Karena telah kita jelaskan tadi Bahwasannya ilmu adalah Cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka cahaya Allah tidak akan bisa Masuk ke dalam hati Seseorang yang penuh dengan gelapnya dosa Yang dipenuhi dengan hitamnya dosa Suatu hari Al-Imam Shafi'i Rahimahullah wa ta'ala Pernah merasakan akan sulitnya untuk memahami sebuah pelajaran Pernah merasakan sulitnya menghafal ilmu yang dia pelajari Maka Imam Shafi'i pun Datang menemui guru beliau Dan beliau katakan Imam Shafi'i menceritakan bagaimana Keadaan beliau ketika mengadu kepada guru beliau Imam Waqi'i Suatu hari aku pernah mengadukan kepada Imam Waqi'i Tentang buruknya hafalanku Dan Imam Waqi'i pun memberikan aku petunjuk Yaitu untuk meninggalkan maksiat Dan Imam Waqi'i mengatakan kepada aku Bahwasannya ilmu itu adalah cahaya Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang suka bermaksiat Maka ketika seorang itu banyak kemaksiatan Hatinya telah ditutupi oleh gelapnya dosa Ini adalah penyebab terbesar Terhalangnya cahaya Allah SWT untuk masuk ke dalam hatinya Karena ilmu adalah sesuatu yang berharga Dan tidak mungkin Allah berikan kepada hati-hati yang kotor Sebagaimana harta berharga tidak mungkin kita letakkan di tempat-tempat yang kotor Kita akan simpan dengan rapi Kita tempatkan dia di tempat yang mulia Begitu juga ilmu Allah SWT Allah akan berikan ke dalam hati-hati yang bersih Lalu bagaimana ketika kita berbuat dosa Dan manusia itu sifatnya adalah suka berbuat dosa Maka segeralah bertobat pada Allah SWT Dan segera meninggalkan kemaksiatan Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Setiap bani Adam itu suka melakukan kesalahan Sering melakukan kesalahan Akan tetapi sebaik-baik orang yang sering berbuat kesalahan Adalah orang-orang yang sering bertobat pada Allah Orang-orang yang sering kembali kepada Allah SWT Berusaha melepaskan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia lakukan Kemudian Di antara penyebab juga Kita bisa mencerdaskan otak Bisa mudah memahami ilmu Yaitu dengan cara Meminta pertolongan kepada Allah SWT Karena semua yang ada di dunia ini Adalah milik Allah SWT Dan kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu Kecuali dengan izin Allah SWT Maka kita perbanyak doa kepada Allah Meminta pertolongan kepada Allah SWT Agar Allah memudahkan kita untuk memahami ilmu Menajamkan otak kita Membersihkan hati kita Sehingga ilmu-ilmu yang kita dengar itu Mudah diserap oleh hati kita Seorang penyair pernah berkata Kalau seandainya tidak ada pertolongan Allah SWT Kepada seorang pemuda Maka yang pertama kali mencelakainya adalah usahanya sendiri Ketika dia berusaha Tanpa ada pertolongan dari Allah SWT Itu hanya membuat dia capek sendiri Letih sendiri Dan ilmu juga tidak akan bisa Dia pahami Nah Ini tiga penyebab utama Kita untuk memudahnya ilmu masuk dalam hati kita Tiga penyebab utama Bisanya hati kita Menajamkan hati kita Menajamkan otak kita Untuk bisa memahami sebuah yang Ada penyebab lainnya Yang penyebab-penyebab duniawi Yang ada Yang Allah ciptakan di dunia ini Dan itu Sesuai dengan penelitian-penelitian Misalkan Kita baca-baca Ada Tanaman-tanaman Misalkan Ada Makanan-makanan Yang bisa Yang secara penelitian Itu bisa membantu Menajamkan otak Bisa mencerdasarkan otak Itu bisa juga kita gunakan Sebagaimana dulu para salaf Juga mengatakan Bahwasannya mereka Ketika menghafal mereka Memakan kismis Zabib Yang mana kismis ini Bisa membantu mereka untuk Menghafal Maka Penyebab-penyebab seperti ini Juga kita Usahakan Juga kita Lakukan Semoga ketika Sehingga ketika Sebab Ukhrawi tadi Sebab yang Inti tadi Yang utama tadi Yaitu meminta pertolongan pada Allah Mengikhlaskan pada Allah Ya Kemudian meninggalkan kemahusiaatan Kita gabungkan dengan Sebab-sebab Duniawi Ya Sebab-sebab Makanan dan sebagainya Yang tadi Ya Ketika itu bergabung Semoga Itu bisa membuat Kita lebih mudah Untuk memahami Sebuah ilmu Ya Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan kita untuk memahami Ilmu Dan semuanya itu Butuh kepada Proses Butuh kepada Kesabaran Tidak ada Seorang itu Satu hari Dua hari Lalu Dia langsung bisa memahami Sebuah ilmu Satu hari Dua hari Dia langsung bisa menghafal Al-Quran Dan sebagainya Semuanya butuh kepada Proses Semuanya butuh kepada Pembiasaan Dan latihan Butuh kepada Kesabaran Ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Ilmu manfaat Ya Dan memudahkan kita Untuk mengamalkan Ilmu yang telah diberikan Kepada kita semuanya Wallahu ta'ala A'la wa'a'lam Salallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wassalam Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!